Nak, beraninya kau melawan. Kau mau mati. Penatuain dan yang lainnya terkejut oleh kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan. Namun mereka sangat gembira. Dengan begitu, mereka semua akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Seperti yang diharapkan, beberapa tokoh tingkat tua bergerak dan menyerang Lin Suan. Wajah Lin Suan dingin. Dia tahu bahwa pihak lain pasti telah memperoleh beberapa bukti. Itulah sebabnya mereka menyerangnya. Sepertinya dia tidak bisa tinggal di dunia bawah lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia sudah siap untuk pergi. Dia mungkin juga harus pergi. Tubuhnya bergoyang dan sepasang sayap hitam muncul di punggungnya saat ia terbang kekejauhan. Dia menghilang dalam sekejap mata. Kecepatan yang luar biasa. Penatuain dan yang lainnya terkejut dan segera mengejar. Mereka juga menggunakan jaring surga tanpa bayangan untuk mengejarnya. Jaring surga tanpa bayangan. Kemampuan ilahi Kaisar Agung memungkinkan dia muncul dan menghilang secara tak terduga. Ketika Penatuain dan yang lainnya menggunakannya, itu sangatlah kuat. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka terbang dalam garis lurus. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat mengejar sayap dewa iblis milik Lin Suan. Sialan! Cepat! Beritahu Rasroh Mayat Hidup. Penatuain dan yang lainnya bersorak dan menyebarkan berita itu. Ketika Tetua Agung Rasroh Mayat Hidup mendengar berita itu, dia bergegas datang bersama sejumlah besar orang dan menghalangi jalan di depan. Baru saat itulah mereka menghentikan Lin Suan. Nak, kau mau lari kemana? Berani sekali kau membunuh orang jenius nomor satu di keluarga kita. Apa kau pikir kau bisa lolos? Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Mereka memancarkan aura pembunuh. Ada undet spirit Rache di depan dan asasin tempel di belakang. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Lin Suan berdiri di kehampaan dengan ekspresi dingin yang luar biasa. Dengan begitu banyak orang, belum lagi dia, bahkan jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa pergi. Ini juga menjadi alasan mengapa pihak lain menjibir. Berita itu menyebar. Ketika kuil asasin mendengarnya, mereka gempar. Sang Blutfuri Sein dan Sang Sol Sage mengernyitkan dahi. Kuil asasin ingin menyerang Lin Suan. Sialan, apa yang terjadi? Mereka segera pergi untuk mengetahui bahwa Penatua Yin lah yang melakukannya. Apakah Penatua Yin gila? Sang Sein Blutfuri meraung. Raja Jiwa Sage juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bahkan siap untuk campur tangan. Namun pada saat ini, sebuah berita tersebar. Lin Suan membunuh Yin Tian Feng. Balas dendam Tetua Yin adalah dendam pribadi, dan tidak ada orang lain yang diizinkan ikut campur. Selanjutnya berita tersebut disebarkan oleh wakil kepala istana. Berengsek. Hun Ya dan Sue Linglong menggertakkan giginya. Blutfuri Sein menghela nafas. Matanya berkedip, tetapi dia tidak bergerak lagi. Ayah. Linglong Sue berteriak, Jika kita tidak bertindak sekarang, Tuan Muda Lin benar-benar akan tamat. Mendesah. Sang pembunuh darah mendesah. Wakil kepala istana telah memberikan perintah secara pribadi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Lin Gong Zi hanya bisa pasrah pada takdir. Setelah berkata demikian, Sang Santo pembunuh darah mengasingkan diri. Di sisi lain, ketika penguasa jiwa bijak menerima berita itu, wajahnya berubah dingin. Hun Ya bertanya, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Raja petapa jiwa berpikir sejenak, lalu berkata, Ya, Er, aku serahkan jiwa padamu. Dia mengeluarkan token dan pada saat yang sama memanggil orang-orang Sol. Dia berkata dengan dingin, Saudara-saudara, Kalau aku tidak ada, Tolong jaga ia, Er, baik-baik. Ayah, Santo. Teriakan tak terhitung jumlahnya terdengar. Hun Ya berdiri dan berkata, Aku bersedia bertarung dengan ayah. Orang-orang Sol juga mengangkat tangan dan berteriak, bersumpah untuk mengikuti Sein sampai mati. Kalian semua. Raja jiwa bijak menarik nafas dalam-dalam, Baiklah, ikuti aku. Dia membawa Hun Ya dan terbang ke kejauhan. Dia akan mendukung Lin Suan. Saat dia tiba, Aura antara kedua belah pihak bahkan lebih dingin. Kedatangan Raja sage jiwa menyebabkan banyak orang menoleh. Raja jiwa bijak berteriak dingin, Bena tuayin, Apa yang kau inginkan? Sol sage monark, Kau juga ada di sini. Tapi itu tidak berguna, Anak ini pasti akan mati hari ini. Jika kamu menonton dari samping, Kami tidak akan melakukan apapun kepadamu. Tetapi jika kau berani menolong anak ini, Aku akan menghancurkan jiwamu. Terdengar suara dingin. Lin Suan juga menoleh, Senior, tidak perlu mengambil risiko untukku. Raja sage jiwa menggelengkan kepalanya, Aku sangat kecewa dengan kuil pembunuh. Mereka bahkan tidak melindungi seorang jenius sepertimu. Anak muda, Saya sangat menghargai Anda, Karena itu saya siap membantu Anda. Sambil berbicara, Dia membawa orang-orang itu ke sisi Lin Suan. Karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, Aku akan memenuhi keinginan mereka. Orang-orang dari ras mayat hidup meraung. Mata mereka sudah merah. Membunuh. Sambil meraung, Orang-orang itu menyerang dengan ganas. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Api membakar langit, Hukum menari-nari, Dan petir berjatuhan. Dalam sekejap, Suatu kekuatan mengerikan mengguncang sekeliling. Pada saat ini, Banyak orang merasakannya. Mereka menatap langit yang jauh dan terkesiap. Siapakah yang tengah bertempur dalam pertempuran hebat? Pemandangan yang mengerikan itu, Mereka hanya berani menonton dari jauh. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Pertarungan ini sangat mengerikan. Meskipun Lin Suan memiliki Raja Sagi Jiwa dan yang lainnya di pihaknya, Dibandingkan dengan Penatua Yin dan orang-orang dari ras mayat hidup, Perbedaannya terlalu besar. Perbedaannya lebih dari sepuluh kali lipat. Bahkan selisihnya dua puluh kali lipat. Lin Suan muncul dan menghilang seperti hantu. Dengan seni pedang asura, Setiap pedang dapat menembus ratusan orang suci. Namun tetap saja tidak ada gunanya. Orang-orang ini tampaknya menjadi gila karena mereka menyerang tanpa henti. Lin Suan meraung. Dia tidak menahan diri. Guci pemakan surga muncul, Dan jiwa pedang naga agung menyapu ke segala arah. Pertarungan itu luar biasa intensnya. Ras mayat hidup benar-benar mengeluarkan senjata suci legendaris. Sebuah kuali kecil mengguncang langit dan bumi. Sang tetua agung mengendalikan kuali kecil untuk melawannya. Penatua Yin melancarkan serangan diam-diam dan melukai Raja Petapa Jiwa dengan serius. Orang-orang dari Raja Jiwa Sagi juga terluka parah. Mata Lin Suan memerah. Dia menyerang dengan gegabuh. Guci pemakan langit dilemparkannya ke tanah dan dengan gila-gilaan melahap kekuatan langit dan bumi. Jiwa pedang naga besar berubah menjadi naga sejati dan tersapu keluar. Di bawah serangannya yang gegabuh, seluruh dunia meledak. Sialan, benda apa ini? Mengapa saya merasakan aura yang sangat kuat? Berlari. Tetua agung menjadi gila, dan tetua Yin juga ketakutan. Mereka memimpin orang-orang yang tersisa dan melarikan diri. Mereka tahu bahwa dengan senjata ini, akan sulit bagi mereka untuk membunuh pihak lain. Sang tetua agung meraung. Cepat kembali dan minta setidaknya lima orang sage agung untuk datang. Meskipun pihak lain kuat dan mendapat perlindungan dao ekstrim, dia tidak punya banyak kekuatan tersisa. Saat ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Jika mereka mengirim lima orang bijak agung puncak. Mereka akan cukup untuk menekan pihak lain. Pada saat itu, semua yang dimiliki pihak lain akan menjadi milik mereka. Dalam sekejap, sang tetua agung melarikan diri bersama puluhan orang. Pihak elder Yin berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia hanya berhasil melarikan diri bersama belasan orang dengan luka serius. Adapun sisanya, puluhan ribu orang meninggal di sini, mengubah tempat ini menjadi neraka asura. Lautan darah membumbung ke langit. Soul Cliff meraung. Ayah. Pada saat ini, Raja Jiwasage terluka parah dan berada di ambang kematian. Wajah Lin Suan pucat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia tampak sangat ganas. Yang lainnya semuanya terluka. Pertempuran ini merupakan jalan keluar yang sempit bagi mereka. Lin Suan membentuk segel tangan dan menggunakan teknik longevity indestructial. Sebuah armor pedang terbentuk, menyelimuti semua orang seperti gunung. Ini memberikan vitalitas yang kuat. Kemudian, dia menatap Raja Sage Jiwa. 5052. Aura Hun Seng Jun sangat lemah. Dia berkata, Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Lin Gong Si, tolong bantu ya, R. di masa depan. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Matanya berkedip saat dia mengeluarkan ramuan roh berusia 10.000 tahun dari lembah empat roh dunia pedang. Dengan lambayan tangannya, dia muncul di kehampaan dan menelannya. Luka-lukamu seharusnya sudah jauh lebih baik. Hun Seng Jun meliriknya dan menggelengkan kepalanya, Tidak perlu, Lin Gong Si akan merepotkanmu. Aku tahu betul lukaku sendiri. Yue juga berjalan mendekat. Dia berkata, Lin Gong Si, kita telah menelan banyak harta surgawi untuk Hun Seng Jun. Semuanya terbuat dari ramuan roh berusia 10.000 tahun atau bahkan 20 hingga 30.000 tahun. Tapi itu sia-sia. Maknanya sangat jelas. Ramuan roh berusia 10.000 tahun yang diambil Lin Suan pasti tidak akan berpengaruh apapun. Namun, Lin Suan tertawa. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Hun Ya, berikan pada ayahmu. Hun Ya mengambilnya dan berkata, Ayah, ambillah. Itu adalah niat baik Lin Gong Si. Hun Seng Jun menelan ramuan roh berusia 10.000 tahun, tetapi dia tidak memiliki harapan apapun. Namun saat dia menelannya, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia tercengang karena dia merasakan suatu kekuatan hidup yang kuat menyelimuti tubuhnya. Apakah ini benar-benar ramuan roh berusia 10.000 tahun? Dia menatap Lin Suan dengan tak percaya. Lin Suan mengangguk, Benar sekali, ramuan roh berusia 10.000 tahun. Ayah, bagaimana perasaanmu? Hun Ya, Yue, dan yang lainnya juga berjalan mendekat dan bertanya dengan khawatir. Hun Seng Jun berkata, Sungguh kekuatan obat yang kuat. Aku bisa merasakan lukaku pulih dengan cepat. Terima kasih Lin Gong Si karena telah menyelamatkan hidupku. Yue Ting Hou juga tercengang. Apa? Ramuan roh berusia 10.000 tahun menyembuhkan Hun Seng Jun. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Suan mengeluarkan ramuan roh berusia 10.000 tahun? Itu adalah ramuan roh berusia 10.000 tahun yang tumbuh di dunia pedang. Dunia pedang terbentuk dari kekuatan banyak dunia. Selain itu, dunia itu sendiri sangat ajaib. Begitu pula dengan ramuan-ramuan spiritual berusia 10.000 tahun yang tumbuh di sini. Itu sebanding dengan ramuan roh berusia 50.000 tahun di luar. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah menelan sejumlah besar pil, set pil ini sebanding dengan ramuan spiritual berusia 50.000 tahun. Dengan demikian, kondisi Raja Jiwasage segera membaik. Akan tetapi, jika ia ingin pulih sepenuhnya, ia perlu memulihkan diri dengan baik. Lin Suan tersenyum. Senior, Anda terlalu sopan. Andalah yang membawa orang untuk menyelamatkan saya dari bahaya. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Lin Suan sangat berterima kasih atas tindakan pria itu. Ada banyak orang yang menambahkan bunga pada brokat, tetapi bantuan sesungguhnya adalah memberikan bantuan tepat waktu. Moon dan yang lainnya tercengang. Lin Gongzi di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Sebelumnya, ketika mereka menjalankan misi bersama Lin Suan, mereka mengira Lin Suan adalah seorang pengecut yang takut melarikan diri. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi. Lin Suan telah memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa dan mampu mengeluarkan ramuan ajaib seperti itu hanya dengan mengangkat tangannya. Pihak lain seperti awan kabut yang membuat mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Pemuda di hadapan mereka ini mungkin memiliki lebih banyak kartu truf daripada tentara suci mereka. Ekspresi wajah Raja Sage Jiwa sedikit pulih. Dia bertanya, Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tidak akan lama lagi mereka akan mendatangi Anda. Kita harus segera pergi. Lin Suan menganggup dan kelompok itu terbang ke kejauhan. Namun tidak lama kemudian, aura yang sangat menakutkan muncul antara langit dan bumi. Lima orang bijak agung puncak dari ras mayat hidup telah menggabungkan kekuatan. Mereka berdiri di atas sembilan langit. Pada saat ini, orang-orang di dunia bawah merasa khawatir. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ras mayat hidup telah mengirimkan lima orang bijak agung tingkat atas. Konon mereka ingin membunuh Lin Woody. Suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Penatua Yin dan yang lainnya juga diam-diam mengamati. Mereka percaya bahwa pihak lain pasti sudah mati kali ini. Tidak bagus. Raja Jiwa Sage putus asa. Mun Solcliffe dan yang lainnya juga pucat dan gemetar. Mereka tidak dapat menahan barisan seperti itu, apalagi lima orang bijak agung yang terbaik. Bahkan satu grit Sage di puncak saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Mengingat situasi saat ini, tidak ada keraguan bahwa mereka akan mati. Apakah kita akan bertarung? Lin Suan menyelidiki kekuatan dunia pedang dan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Dengan kartu trufnya, entah itu guci pemakan surga atau roh pedang naga agung, mustahil mengalahkan pihak lain jika dia mengerahkan segenap tenaganya. Tetapi jika dia ingin melarikan diri, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu, mari kita bertarung. Lin Suan melangkah maju, memancarkan cahaya yang sangat tajam. Menghadapi lima orang bijak agung tingkat puncak, dia tetap tak kenal takut. Ras mayat hidup, aku akan mengingatmu. Saat aku kembali di masa depan, aku pasti akan menghancurkan ras empat roh. Apakah kamu pikir kamu punya masa depan? Konyol! Lima orang bijak agung di langit mendengus. Mereka melihat ke bawah seolah-olah dewa sedang melihat semut. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Begitu lima orang bijak agung puncak menyerang, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka hidup. Menyerang! Lima orang bijak agung itu bagaikan lima dewa. Aura mereka menyapu sembilan surga. Pada saat ini, langit dan bumi hancur. Raja jiwa suci dan yang lainnya tidak dapat melawan sama sekali. Mereka hanya bisa mundur dan memuntahkan darah. Pusaran hitam tak berujung muncul di samping linsuan. Dia meraung dengan marah dan hendak mengaktifkan kekuatan dunia ini dan mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Namun, pada saat ini, ada sebuah tangan raksasa di langit menyelimuti ke bawah. Ia langsung menyelimuti lima puncak orang bijak agung. Siapa ini? Lima orang bijak agung meraung marah. Tinju mereka membubung tinggi, dan cahaya ilahi yang tak berujung menembus sembilan langit. Dia bertarung melawan tangan surga. Suara keras terdengar. Semua orang mundur. Linsuan juga mengerutkan kening. Apakah ada perubahan? Dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia mundur ke kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Siapa yang berani mencampuri urusan kita? Ras mayat hidup meraung dengan ganas. Pertarungan tadi telah mengejutkan mereka. Pada saat ini, sosok lain muncul di segala arah. Ada sepuluh sosok, berdiri di atas sembilan langit. Aura mereka masing-masing tidak lebih lemah dari lima puncak grit sage. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh berseru. Mereka adalah sepuluh Raja Yama. Ya ampun, mereka benar-benar muncul juga. Apakah mereka juga di sini untuk menangkap Lin Woody? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Lin Woody sendiri sudah cukup untuk membuat seluruh penjara bumi menjadi gila. Baik itu para bijak agung yang tertinggi ataupun sepuluh Raja Yama, mereka semua merupakan tokoh utama di penjara bumi. Para anggota klan roh mati mengernyitkan dahi mereka erat-erat. Sepuluh Raja Yama, apa maksudmu? Apakah Anda akan membantu anak ini? Raja King Wang berkata dengan dingin, seseorang meminta kami untuk melindungi keselamatan Tuan Mudalin. Benar sekali, Kaisar Songdi juga mengangguk. Sepuluh Raja Yama lainnya berdiri satu demi satu, mengaku melindungi Lin Suan. Hal ini menyebabkan semua orang di dunia bawah tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bahkan Lin Suan pun tercengang. Apa yang terjadi? Sepuluh Raja Yama telah mengirim pembunuh yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhnya. Tetapi sekarang, para pemimpin sepuluh Raja Yama ingin melindunginya. Mereka bahkan tidak ragu untuk menjadi musuh ras mayat hidup. Sialan, kenapa? Para ahli ras mayat hidup meraum dengan gila. Mereka semua gila. Meskipun mereka kuat, mereka tidak bisa memulai perang dengan sepuluh Raja Yama. 5053 Hun Seng Jun dan yang lainnya tercengang. Lin Suan begitu berpengaruh sehingga dia bisa membuat sepuluh Raja Neraka keluar bersama. Mereka saling memandang, merasa tidak percaya. Lin Suan juga tercengang. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah itu old Xia? Dia datang ke dunia bawah bersama Xia Jiuyu. Kemudian, Xia Jiuyu pergi setelah memulihkan vitalitasnya. Sekarang setelah kejadian seperti itu terjadi, Lin Suan memikirkannya. Itu pasti ada hubungannya dengan Xia Jiuyu. Di depan, seorang sein agung dari ras roh mayat hidup menggertakkan giginya dan bertanya. Aku ingin tahu siapa yang bisa membuat kalian semua keluar bersama. Bahkan jika dia meninggal, dia ingin tahu alasannya. Raja Kinguang berkata dengan dingin. Dia adalah seorang senior, seseorang yang tidak boleh disinggung. Murid-murid ahli ras roh mayat hidup menyusut. Mereka tahu bahwa mustahil untuk membunuh Lin Suan hari ini. Tampaknya mereka hanya dapat menemukan kesempatan lain di masa depan. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Lima orang suci agung berbalik dan pergi. Para ahli dari ras roh mayat hidup mundur. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa situasi yang mengancam nyawa akan kembali terjadi. Sepuluh Raja Neraka Memandang Lin Suan Lin Suan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada para senior atas bantuannya. Raja Kinguang tersenyum. Anak muda, kau tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami telah dipercaya oleh orang lain. Selamat tinggal. Sosok sepuluh Raja Neraka perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Lin Gongsi, Anda memiliki identitas seperti itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Hunya dan yang lainnya menghela napas lega. Yue, di sisi lain, menggerutu. Lin Suan tersenyum pahit. Sejujurnya, saya tidak tahu bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Baiklah. Melihat tatapan bingung di mata mereka, Lin Suan melambaikan tangannya dan membawa mereka pergi. Ketika mereka tiba di tempat yang aman, tanyanya. Selanjutnya, aku akan meninggalkan dunia bawah. Dunia ini luas dan aku tidak takut pada ras roh mayat hidup. Lagipula, aku bukan dari dunia bawah. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Hun Seng Jun dan yang lainnya. Tapi bagaimana denganmu? Kau dari dunia bawah, ras roh mayat hidup tidak akan membiarkanmu pergi. Selain itu, Kiling Sage Hol kemungkinan besar akan mengincarmu juga. Sang penguasa jiwa bijak menarik napas dalam-dalam dan memandang para santo pembunuh di sekitarnya. Dia mengatakan bahwa dia telah melibatkan mereka. Sage, tolong jangan katakan itu. Kamu biasanya memperlakukan kami seperti ini. Pada saat yang genting, kita tentu harus mengikuti orang bijak. Yue juga berkata, Sage, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kami mengikuti orang bijak. Sol Sage Lord berdiri, menatap langit berbintang, dan mendesah. Meskipun dunia bawah sangat mengerikan, ia tetap saja hanyalah sebuah galaksi di alam semesta. Selain dunia bawah, aku juga ingin merasakan luasnya alam semesta. Setelah itu, dia menatap Lin Suan dan berkata, saya bersedia mengikuti tuan muda ke kota Purba Kuno. Lin Suan sama terkejutnya. Meskipun Sol Sage Lord dan yang lainnya tidak berada di puncak grid Sage Rilem, mereka juga tidak lemah. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya adalah pembunuh dan memiliki segala macam metode pembunuhan. Jika dia bisa menggunakannya, itu akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Persatuan ilahiyahnya membutuhkan kekuatan semacam ini. Suara Lin Suan nyaring saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jika senior ingin mengikuti saya, saya tidak akan mengecewakan Anda. Baik, mulai hari ini kami akan menghormati tuan muda. Kata dewa jiwa bijak dengan sungguh-sungguh. Yue dan yang lainnya menghirup udara dingin. Menghormati Lin Woody. Mereka tidak berani mempercayainya. Meskipun Lin Woody sekarang kuat, dia tidak bisa mengalahkan orang bijak. Namun, penguasa jiwa suci memiliki pikirannya sendiri. Kekuatannya saat ini memang lebih kuat dari Lin Suan, tapi bagaimana dengan itu? Dia adalah seorang bijak, sementara Lin Suan hanya seorang penguasa bijak. Berapa banyak wilayah yang ada di antara keduanya? Jika Lin Suan menjadi seorang sage agung, kekuatannya mungkin akan melampaui penguasa sage jiwa. Oleh karena itu, mengikuti kaisar agung muda seperti Lin Suan tidak akan merugikan. Sebaliknya, dia akan memperoleh kemuliaan tertinggi di masa depan. Baiklah, tak ada waktu lagi. Ayo berangkat. Lin Suan mengeluarkan tanah hitam. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin semua orang ke kapal roh. Lalu, dia perlahan pergi. Berita tentang lima orang bijak agung puncak, Lin Woody, dan sepuluh raja neraka menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke seluruh alam neraka. Banyak sekali orang yang terkejut. Tanpa diduga, lima orang bijak agung puncak tidak dapat berbuat apa-apa pada Lin Woody. Pada akhirnya, sepuluh raja neraka harus memberinya muka. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, sebuah legenda mulai menyebar di dunia bawah. Legenda itu tentang generasi muda. Sebelumnya, orang nomor satu dari generasi muda telah berpindah tempat. Entah itu Dead Souls abis atau dua orang lainnya. Namun kini, bukan lagi orang-orang itu. Sebaliknya, mereka digantikan oleh nama baru. Itu Lin Woody. Hasil pertempuran Lin Suan sebelumnya secara langsung mendorongnya ke puncak. Banyak sekali orang yang melihat daftar itu dengan terkejut. Lin Woody. Ini adalah kehidupan yang akan mereka junjung tinggi sepanjang hidup mereka. Bahkan tempat kedua dan ketiga pun hanya bisa mengakui inferioritas mereka. Pada saat yang sama, berita lain datang. Berita itu tentang orang-orang paling berbahaya di dunia bawah yang tidak boleh mereka ganggu. Selain para master dan patriark sekte yang menakutkan dan terkenal itu. Nama muda lain muncul dalam daftar. Dia adalah Lin Woody. Memprovokasi dia sama saja dengan menyinggung sepuluh Raja Neraka. Siapakah yang berani memprovokasi keberadaan seperti itu? Ketika Dead Souls Rache mendengar berita itu, mereka terkejut. Bahkan ada sedikit keputus asaan di mata mereka. Akan lebih sulit bagi mereka untuk membalas dendam di masa depan. Seorang Sein Agung yang hebat menggertakkan giginya dan berkata, Yuan R. memiliki tunangan saat dia masih hidup. Pergi dan sampaikan berita itu padanya. Orang-orang di istana dewa pembunuh juga terkejut. Terutama wakil kepala istana, wajahnya sangat muram. Pada saat ini, dia membenci Penatua Yin sampai ke akar-akarnya. Hal-hal yang pernah diceritakan oleh Penatua Yin kepadanya sebelumnya membuatnya merasa bahwa Lin Suan tidak bisa dihiraukan lagi. Dia bahkan bisa membunuhnya dengan mudah. Tetapi sekarang, kekuatan dan nilai yang ditunjukkan Lin Suan terlalu besar. Namun mereka telah menjadi musuhnya. Bahkan Sol Sage, seluruh Sol Kiling Sage, telah pergi dan menghilang. Ini merupakan kerugian besar bagi istana ilahi asasin. Namun mereka tidak bisa marah. Mereka hanya bisa merajuk. Penatua Yin dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani kembali untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menunggu di luar. Kemarahan wakil kepala istana sudah meredah. Ketika Blut Furie Sein mendengar hal ini, dia pun tercengang. Lin Suan memiliki identitas dan latar belakang seperti itu. Ling Long Sue menatap ayahnya dan mendesah. Dilihat dari keadaannya, ayahnya tampaknya telah kehilangan kesempatan besar. Kesempatan untuk mengikuti Kaisar Muda Agung telah hilang begitu saja. Berita dan legenda tentang Lin Woody menyebar ke seluruh dunia bawah. Sampai bertahun-tahun kemudian, Lin Suan masih menjadi legenda. Kota kuno Holy Abyss. Tiga ortodoksi besar akan memiliki orang-orang jenius baru yang masuk setiap tahun. Generasi baru akan menggantikan yang lama. Sekarang, dalam sepuluh tahun terakhir, beberapa orang jenius telah bangkit. Kultivasi mereka tidak kuat, tetapi kekuatannya menakutkan. Beberapa memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Beberapa memiliki peluang besar dan memperoleh senjata yang menantang surga. Ada juga orang yang bisa menggunakan teknik-teknik hilang yang menakutkan. Singkatnya, orang-orang ini menonjol dan mengalahkan beberapa orang jenius yang lebih tua. Sekte Dao. Pada saat ini, situasinya telah berubah drastis. Istana naga yang tadinya sunyi, kembali bersinar terang. Mereka memamerkan kekuatan seorang penguasa, menyapu bersih ke segala arah, terutama Persatuan Ilahi. 5.054 Sebelumnya, istana naga telah ditekan oleh Lin Suan dan Persatuan Ilahi, terutama selama pertemuan besar. Mereka begitu tertekan, hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Kemudian, pangeran naga diracuni oleh dao besar, dan situasinya menjadi sangat berbahaya. Istana naga telah putus asa untuk sementara waktu, dan moral mereka berada pada titik terendah. Namun, situasinya telah berubah. Pangeran naga telah memperoleh pohon kehidupan suci, dan luka-lukanya telah sembuh. Kultifasinya bahkan meningkat satu tingkat. Sekarang, dia hampir berada di puncak menara Teluk Suci. Konon, orang-orang disarang 10.000 naga sedang bersiap untuk memahkotai pangeran naga. Begitu mereka berhasil, pangeran naga akan menjadi jenius teratas kedua yang dinobatkan sebagai raja. Pada saat itu, pihak lain tidak akan lebih lemah dari Kunpengzi, dan pertempuran Jalan Kaisar bahkan mungkin akan dimajukan. Kekuatan pangeran naga membuat istana naga kembali berkilauan. Selama dekade terakhir, para jenius telah bergabung dengan istana naga, ingin mengikuti pangeran naga. Hari ini adalah hari lain bagi tiga ortodoksi besar untuk merekrut para jenius. Seluruh kota kuno suci yang jauh sangat ramai, dan banyak sekali jenius muda yang masuk. Tiga ortodoksi besar juga telah mengirim orang untuk merekrut mereka. Di pihak sekte surga, seorang wanita cantik berpakaian putih berdiri di sana, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Tuan muda, saya melihat Anda luar biasa dan memiliki ekspresi yang luar biasa. Mengapa kau tidak ikut ujian sekte surga? Wanita berpakaian putih itu menoleh dan melihat sebuah sosok di tengah kerumunan. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan untuk sesaat, banyak orang berkata dengan wajah merah. Saya bersedia mengikuti ujian sekte surga. Bagus sekali. Wanita berpakaian putih itu tersenyum, lalu menatap sosok di depannya. Bagaimana denganmu? Pria di depannya tampak muda dan tampan, dia mengenakan jubah hitam. Dia tidak memiliki aura yang menakutkan, tetapi matanya sangat penuh tekat. Berdasarkan pengalaman wanita berpakaian putih itu, dia jelas seorang ahli. Lin Xuan menatap ke depan, menyipitkan matanya, dan mendesah. Oh, sudah waktunya bagi tiga ortodoksi besar untuk merekrut para jenius lagi. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Dia telah pergi selama lebih dari sepuluh tahun, dan dia bertanya-tanya bagaimana kabar orang-orang itu. Hai, kakak senior kami sedang berbicara denganmu. Mereka yang dari sekte surga tidak senang. Lin Xuan terkejut. Dia melihat orang-orang ini dan berkata, kalian tidak mengenalku. Seorang pemuda bertanya, siapa kamu? Apakah kamu terkenal? Mengapa kami harus mengenal anda? Bahkan wanita berpakaian putih itu penasaran. Lin Xuan mendesah. Dilihat dari kelihatannya, orang-orang ini pasti bergabung setelah dia pergi selama lebih dari sepuluh tahun. Dia mungkin hanya mendengar tentang Lin Woody dan Matt Godd, tetapi belum pernah melihat mereka secara langsung. Mungkin itulah sebabnya dia tidak mengenalinya. Memikirkan hal ini, katanya. Terima kasih atas niat baik anda, tetapi saya ingin kembali ke sekte Dao. Sekte Dao. Mendengar ini, senyum di wajah wanita itu menghilang. Mereka yang dari sekte langit juga mengerutkan kening dan pergi. Kata seseorang dengan dingin. Huh, orang yang naif lagi. Apa dia benar-benar berpikir bahwa pangeran naga bisa dinobatkan menjadi raja? Orang ini pasti ingin mengikuti pangeran naga, tetapi sudah terlambat. Bahkan jika pangeran naga dinobatkan menjadi raja, lalu kenapa? Kun Pengzi kita di langit telah berhasil lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Sekarang, kekuatannya bahkan tak terduga, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan pangeran naga. Orang-orang dari surga ini sangat marah. Karena pangeran naga, semua jenius yang telah berpartisipasi dalam ujian dalam beberapa tahun terakhir telah pergi ke sekte Jalan Sejati. Jumlah jenius yang direkrut oleh Heaven Central jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Itulah sebabnya mereka keluar kali ini untuk menggaet para jenius muda itu. Tetapi melihat hasilnya, tampaknya tidak bagus. Lin Suan juga mendengar diskusi orang-orang ini dan menyipitkan matanya. Dia mengikuti pangeran naga, sungguh lelucon. Namun, dia tidak banyak bicara. Tunggu saja dan lihat saja. Pasti akan ada pertempuran antara dia dan pangeran naga. Meninggalkan tempat ini, Lin Suan berjalan menuju Sekte Dao. Sekte Dao memang penuh sesak dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu di sana. Mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Ketika Lin Suan tiba, beberapa orang berkata, Saudaraku, berbarislah di belakang. Kamu terlambat. Kamu harus berdiri di belakang. Suara-suara terdengar silih berganti. Beberapa orang bahkan berkata, Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Hei, apa yang kamu bicarakan dengan orang ini? Apakah orang ini terkenal? Auranya tidak tampak begitu kuat. Beberapa orang memandangnya dengan jijik. Lin Suan, di sisi lain, berjalan lurus ke depan. Di bawah tatapan marah banyak orang, dia maju ke depan dan terus berjalan maju. Tahan. Para penjaga di depan menghalangi jalan, dan orang-orang di belakang mencipir. Apakah anak ini bodoh? Dia pikir dia siapa? Ingin masuk langsung. Benar, ujiannya belum dimulai. Dia pasti akan kalah. Orang-orang ini terlihat seperti sedang menonton pertunjukan. Lin Suan tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa dia tidak kembali selama bertahun-tahun? Bahkan orang-orang ini tidak mengenalinya lagi. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah token. Saya dari Sekte Dao. Semua orang tercengang, dan senyum di wajah orang-orang yang mencibir mereka pun lenyap. Dua pengawal di depan segera membungkus setelah melihatnya. Salam, kakak senior. Mohon maaf, saudara senior. Kami baru saja bergabung dengan Sekte Dao. Mereka menyadari bahwa token Lin Suan adalah token yang berasal dari 10 tahun yang lalu. Ini jelas adalah kakak senior mereka. Lin Suan mengangguk. Jangan khawatir. Lalu, dia masuk. Orang-orang di belakang tersentak. Sial, orang ini dari Sekte Dao. Inilah kakak senior masa depan kita. Saya hampir tertipu olehnya. Untungnya, saya tidak menyinggung perasaannya. Kalau tidak, saya pasti sudah mati. Orang-orang ini ketakutan. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki identitas yang begitu menakutkan meskipun dia tidak memiliki aura apapun. Mata gadis-gadis muda itu memerah. Dia sangat tampan. Eh iya, kenapa aku tidak mengobrol dengannya tadi? Mungkin dia bisa menerimaku. Saya mendengar bahwa Istana Naga sedang mengadakan kompetisi besar seni bela diri. Aku penasaran apakah ujiannya akan berakhir lebih awal setelah kita masuk. Saya tidak ingin melewatkan kompetisi akbar seperti itu. Beberapa orang merasa kasihan. Ketika mereka ingin mencari Lin Suan, mereka menemukan bahwa Lin Suan telah memasuki sekte Dao. Setelah masuk, Lin Suan mendapati di dalam juga sangat ramai. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Istana Naga sedang mengadakan kompetisi besar seni bela diri. Mereka mengundang semua orang jenius di kota kuno untuk berdiskusi tentang Dao. Sepertinya mereka ingin memahkotai Pangeran Naga dan membangun momentum terlebih dahulu. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Sepertinya aku harus mempercepat langkahku. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia menemukan tempat terpencil. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Bayangan iblis. Dia menggunakan sihir hebat untuk membentuk avatar. Avatar itu mengenakan jubah hitam dan dikelilingi oleh ki hitam. Lin Suan memberikan token itu kepada pihak lain. Tubuh aslinya berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang. Dia ingin pergi ke Menara Teluk Suci. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk mencapai puncak Menara Teluk Suci. Pemahkotaan Ia ingin memberi tahu semua orang bahwa Putra Kaisar bisa melakukannya. Dia juga bisa melakukannya. Dia bahkan bisa melakukannya lebih baik. Avatar Lin Suan berjalan menuju Istana Naga. Dia ingin melihat betapa ajaibnya kompetisi bela diri besar Istana Naga. 5055 Istana Naga tampak sangat ramai. Banyak sekali jenius yang telah tiba. Beberapa di antara mereka menonjol, sementara yang lain memiliki aura yang menakutkan. Beberapa orang berkumpul untuk mengobrol. Beberapa bahkan meledak dengan niat membunuh yang mengerikan saat mereka bertemu satu sama lain. Jelas saja mereka sebelumnya adalah musuh. Namun, mereka tidak menyerang secara langsung. Bagaimanapun, mereka datang ke Istana Naga dan harus menghormati klan Naga. Jadi, kedua belah pihak mendengus dan mundur ke samping. Di antara sekian banyak orang jenius, ada beberapa yang sangat memukau. Salah satu dari mereka melangkah mendekat. Dia tampak agung dan kuat, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Banyak sekali orang yang memandang. Orang ini tidak lain adalah Long Ao. Sebagai jenius kedua dari Istana Naga, kekuatan dan bakatnya juga mengerikan. Dia adalah yang kedua setelah Pangeran Naga. Pada saat ini, Long Ao memancarkan aura Dewa Naga. Di sampingnya ada seorang wanita cantik. Lan Zeyu. Auranya juga telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Karena dia telah mengikuti Long Ao, dia memenuhi syarat untuk memasuki area inti dan menerima bimbingan dari para tetua Sekte Pat. Jadi, dia sekarang dianggap sebagai ahli utama Istana Naga. Klan Biru juga telah tiba. Mereka memandang Lan Zeyu dan menganggup puas. Berkat Lan Zeyu, mereka telah sepenuhnya bersekutu dengan Istana Naga. Bahkan status dan identitas mereka telah berubah. Semua ini karena Lan Zeyu. Mereka telah menunjuk Lan Zeyu sebagai tuan muda Klan Biru. Dia akan mengambil alih Klan Biru di masa depan. Kali ini, bukan hanya Sekte Pat dan Klan Purba lainnya, melainkan juga Sekte Langit dan Sekte Bumi. Di sisi Sekte Langit, lima orang berjalan mendekat. Mereka adalah lima bersaudara, dan aura mereka sangat mengerikan. Masing-masing dari mereka membawa pedang panjang di punggung mereka. Niat pedang dingin yang menggigit membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Pendekar Pedang Sekte Langit Kelima orang ini adalah pendekar pedang papan atas yang sangat terkenal. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur individu yang kuat. Bila kelimanya bekerja sama, mereka dapat membentuk formasi pedang pembunuh yang mengerikan. Menantang mereka yang levelnya lebih tinggi adalah hal yang mudah. Orang-orang Sekte Bumi juga telah tiba. Misalnya, Tuan Besar dan yang lainnya juga telah tiba. Dapat dikatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan orang-orang. Tuan Wudao dari Klan Ye telah tiba. Terdengar suara dari luar, banyak orang menoleh untuk melihat. Apakah Ye Wudao ada di sini? Dia juga seorang jenius papan atas. Statusnya tidak kalah dengan Long Ao. Jadi, banyak sekali orang yang memberikan perhatian khusus. Long Ao juga secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Aura Daodenir Daun bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, membuatnya tampak seperti Kaisar Agung Muda. Setiap gerakannya membuat yang lain merasa takut. Bahkan Long Ao menyipitkan matanya. Orang ini pasti mengolah kitab suci kuno Kaisar Agung. Dia bertanya-tanya tingkat apa yang telah dia capai dalam kultifasinya. Memikirkan hal ini, dia merasa iri. Karena Pangeran Naga, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, mustahil baginya untuk mengolah kitab suci kuno yang lengkap. Dia hanya bisa mengembangkan satu atau dua kemampuan ilahi Kaisar Agung. Namun, Liv Daodenir berbeda. Klan Liv tidak memiliki putra kekaisaran, dan sebagai seorang jenius papan atas, ia memenuhi syarat untuk mengolah kitab suci kuno bumi. Perlakuan semacam ini sungguh membuat mata Long Ao merah karena iri. Tuan Muda Ye, tamu langka. Long Ao tertawa. Liv Daodenir menganggup dan berjalan masuk. Tentu saja, dia tidak datang sendirian, melainkan membawa beberapa orang bersamanya. Ketika dia melihat orang-orang ini, wajah Long Ao menjadi sedikit nguram. Ini karena orang-orang yang mengikuti Ye Wudao berasal dari persatuan ilahi. Naga Merah, Kodok, Baisusu, Fuhongye. Orang-orang ini telah mengikuti Lin Suan kembali ke Aola Abadi Perunggu. Kemudian, Lin Suan telah tinggal di dunia bawah untuk waktu yang lama, dan orang-orang ini telah mendiskusikan untuk kembali bersama. Apa yang kamu lihat? Kamu belum pernah melihat pria tampan sebelumnya. Katak mendengus dingin. Yang lain juga gempar. Orang-orang dari Divine Union benar-benar berani keluar. Saya pikir mereka di sini untuk mati. Seseorang mencibir. Long Ao langsung marah. Dia menatap orang-orang ini dan berkata dengan dingin, Orang-orang, kalahkan mereka. Para ahli istana naga di sekitarnya berdiri satu demi satu, dan aura mengerikan menyapu sembilan langit. Naga Merah meraung. Dia tidak pernah takut pada siapapun. Dia juga meraung, dan darah naga pun muncul. Ye Wudao berkata sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Apakah ini cara istana naga memperlakukan tamunya? Ini adalah konferensi seni bela diri. Anda mengundang semua orang jenius di dunia, bukan? Mengapa mereka tidak bisa datang? Toleransi istana naga terlalu kecil. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang menjadi gempar. Ye Wudao memang berada di pihak persatuan ilahi. Wajah Long Ao juga dingin. Tuan Mudaye, ini adalah istana naga, bukan wilayah keluarga Yemu. Mata Ye Wudao berbinar-binar. Apakah kamu memperingatkanku? Kalau begitu, mari kita lihat apakah Anda cukup memenuhi syarat untuk memperingatkan saya. Ye Wudao melangkah maju, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Pada saat itu, semua orang merasakan tubuh mereka seperti akan terbelah. Wajah Long Ao juga berubah. Ye Wudao tidak memperlihatkan aura apapun sebelumnya, tetapi begitu dia menggunakan kekuatan ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Namun, dia juga seorang ahli tubuh kuno tingkat atas. Bagaimana mungkin dia takut pada Ye Wudao? Terlebih lagi, kultivasinya telah meningkat selama bertahun-tahun, dan dia bahkan telah mengolah mistik Kaisar Agung. Tentu saja, dia tidak takut pada Ye Wudao. Kalau begitu, biarkan aku merasakan kemampuan pamungkas Tuan Mudaye. Long Ao memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Yang lain juga terkejut. Apakah pertempuran akan dipercepat? Berhenti. Long Ao, biarkan mereka masuk. Di kejauhan, seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia adalah seorang tetua dari pengadilan Seribu Naga. Pertemuan ini adalah pertemuan bagi mereka untuk membangun momentum bagi Pangeran Naga. Memajukan pertempuran sebelum dimulai akan berdampak buruk pada mereka. Oleh karena itu, mereka langsung menghentikan pertempuran. Ya, Pak Tua Zhang, saya mengerti. Long Ao mengangguk. Dia juga tahu pentingnya pertemuan ini, jadi dia tidak berani bersikap lancang. Dia mendengus dingin. Kalian boleh masuk. Ye Wudao, pertempuran di antara kita hanya sementara. Cepat atau lambat, akan ada pertempuran. Ye Wudao berjalan melewatinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Targetku bukanlah kamu, tetapi Pangeran Nagamu. Kerumunan itu menjadi gempar. Memang benar, para seniman bela diri juga ingin menapaki jalan Sang Kaisar Agung. Namun, wajah Long Ao berubah menjadi jelek. Apakah Ye Wudao meremehkannya? Sialan, dia tidak akan membiarkan Ye Wudao pergi bahkan jika dia punya kesempatan. Ye Wudao dan yang lainnya dipersilakan masuk dan duduk. Yang lainnya juga duduk di tempat mereka. Tetua dari pengadilan Seribu Naga berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih semuanya atas kedatangan kalian ke pertemuan Ras Naga. Izinkan saya bersulang. Sang tetua mengambil anggur roh dan meminumnya dalam satu teguk. Karena si tetua bersikap sopan, para jenius lainnya tidak berani ceroboh dan minum. Penatua Long dari Istana Seribu Naga tersenyum. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberitahu semua orang bahwa Pangeran Naga akan segera dinobatkan. Pangeran Naga dari klan Naga kita akan segera dinobatkan menjadi raja. Saya harap semua orang tidak akan melewatkan kesempatan besar seperti itu. Banyak orang yang terkejut. Meskipun mereka telah mendengar berita itu sebelumnya, tetap saja mereka terkejut mendengarnya dari tetua klan Naga. Apakah Pangeran Naga telah mencapai puncak? Itu lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Orang-orang dari sekte langit mengerutkan kening. Tampaknya Kunpengsi akan ditantang lagi. 5.056 Pada saat ini, seseorang menghela nafas. Tampaknya Pangeran Naga akan menguasai dunia di masa depan. Begitu hal itu dikatakan, banyak orang mengangguk. Itu memang benar. Tentu saja, ada juga yang membantah bahwa itu terlalu dini. Pangeran Naga kuat, tetapi apakah Kunpengsi lemah? Dia telah dimakotai sebagai raja lebih awal dari Pangeran Naga. Banyak orang mengangguk. Tampaknya kedua Pangeran itu akan bersaing di masa depan. Lin Xuan juga datang. Dia duduk di tengah kerumunan. Pada saat ini, dia juga terkejut. Tidak heran klan Naga menjadi sombong akhir-akhir ini. Ia bertanya-tanya di alam mana Pangeran Naga telah mencapainya. Apakah dia berhasil menerobos dan menjadi orang suci tertinggi? Dia sekarang adalah seorang Saint King, begitu pula Yewudao dan yang lainnya. Bahkan Kunpengsi dan Pangeran Naga hanya berada di puncak Saint King Rilem. Mereka belum menjadi orang suci tertinggi. Begitu dia menjadi seorang sage agung, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Siapapun yang berhasil menerobos terlebih dahulu akan mampu melampaui yang lain terlebih dahulu. Namun, garis keturunan Pangeran Naga dan Kunpengsi terlalu kuat. Semakin kuat garis keturunannya, semakin sulit untuk menembusnya. Jadi, mereka belum berhasil menembusnya. Yewudao dan Long Ao juga memiliki tubuh sunyi kuno. Lin Xuan memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang dan jiwa Pedang Naga. Tidak mudah baginya untuk menerobos. Akan tetapi, meskipun mereka semua adalah Raja Suci, kekuatan mereka lebih kuat daripada orang suci tertinggi menengah biasa. Mereka adalah para jenius yang dapat bertarung di atas level mereka dengan mudah. Pada saat ini, seorang pendekar pedang di langit berkata. Semua orang membicarakan Pangeran Naga, tetapi di mana dia? Kenapa dia tidak keluar? Mungkinkah dia memandang rendah orang-orang seperti kita? Ya, benar. Orang-orang klan Naga terlalu kasar. Mereka ingin menyemangati Pangeran Naga, tetapi Pangeran Naga sendiri tidak mau keluar. Beberapa kali mendengus dingin terdengar, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka memperhatikan dengan teliti dan mendapati bahwa orang-orang yang berbicara itu berasal dari Sekte Surgawi. Jelas sekali bahwa Sekte Surgawi ingin menekan Istana Naga. Long Ao dan yang lainnya mengerutkan kening. Bahkan para tetua Istana Naga berhenti tersenyum. Namun, saat ini, dia menatap ke langit dan mencibir. Semuanya, Pangeran Naga yang ingin Anda lihat ada di sini. Begitu dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya menatap ke langit. Langitnya sangat tenang. Namun di saat berikutnya, angin dan awan bertiup kencang. Bayangan Naga yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh, membentang puluhan ribu mil. Di atas bayangan-bayangan Naga itu, ada sesosok yang berdiri tegak dan tinggi, sangat menakutkan. Dia seperti Dewa Naga, turun ke sembilan surga. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan penekanan garis keturunan mereka, menyebabkan darah mereka membeku. Jiwanya hampir terbelah. Itu adalah Pangeran Naga. Dia benar-benar datang. Ya Tuhan, garis keturunan Raja, aura dao tertinggi. Kultifasi kitab suci kuno Raja oleh Pangeran Naga telah meningkat lagi. Kemungkinan besar, dia tidak terlalu jauh dari pencapaian terobosan untuk menjadi seorang sage agung. Seruan terdengar satu demi satu. Orang-orang seperti Tyron dan pendekar pedang sekte surga mengepalkan tangan mereka. Liv Daodenir menarik nafas dalam-dalam. Jelas, dia merasakan banyak tekanan. Ekspresi Long Ao juga serius. Awalnya dia mengira bahwa kultifasinya selama bertahun-tahun akan mampu mempersempit jarak di antara mereka. Tetapi sekarang, tampaknya jurang di antara mereka telah melebar lagi. Apakah Pangeran Naga merupakan seseorang yang harus ia kagumi sepanjang hidupnya? Hatinya dipenuhi keputus asaan. Pada saat ini, seorang pendekar pedang dari sekte langit berjalan keluar dan berkata, Seperti yang diharapkan dari putra kaisar yang legendaris. Pangeran Naga, aku ingin merasakan teknik pamungkas kaisar. Sambil berbicara dia mengayunkan pedangnya. Dengan suara dentang, pedang panjang itu membelah kehampaan bagai kilat. Pedang ini bagaikan pedang dewa tak tertandingi yang menebas sembilan langit. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah dia akan menyerang Pangeran Naga? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga mencibir. Menghadapi pedang yang tak tertandingi ini, Pangeran Naga menundukkan kepalanya dan melihat. Matanya memancarkan cahaya terang, dan tatapannya berubah menjadi cahaya bilah tajam yang menyapu. Dengan bunyi dentang, pedang itu terbelah dua. Tak hanya itu, sang pedang suci yang menyerang pun memuntahkan darah dan terpental. Baju zirahnya hancur berkeping-keping, darah menyembur keluar, mewarnai sembilan langit menjadi merah. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dia terlalu kuat. Pendekar pedang yang menyerang adalah seorang tokoh terkemuka di antara generasi muda sekte langit. Kekuatannya tak tertandingi, dan tidak banyak orang yang hadir yang mampu melawannya. Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat menghalangi satu tatapan mata pun dari Pangeran Naga. Apakah ini perbedaan antara mereka dan Putra Kaisar? Memikirkan hal ini, mereka semua merasa putus asa. Sungguh menyedihkan berada di era yang sama dengan orang seperti itu. Pangeran Naga menunduk dan bertanya dengan tenang, apakah kau memenuhi syarat untuk melawanku? Berengsek. Wajah pendekar pedang yang terluka itu menjadi pucat. Apakah dia diabaikan? Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, tatapan tadi terlalu menakutkan, dan dengan mudah menembus tubuhnya. Sekalipun dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia tidak akan sebanding dengannya. Empat orang lainnya berjalan mendekat dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mereka berlima membentuk formasi pedang bersama-sama, tetapi mereka mungkin tidak dapat melawannya. Dia terlalu kuat dan tak terkalahkan. Itulah yang dipikirkan semua orang. Orang-orang dari Istana Naga keluar dan berkata, jangan pernah berpikir untuk melawan pangeran kami. Pangeran Naga itu terkenal. Lawannya hanyalah kaisar lainnya. Misalnya Kunpengsi, yang lain bukan tandingannya. Belum lagi pangeran Naga, kau bahkan tidak bisa mengalahkan pangeran Naga kami. Pangeran Naga kita memiliki tubuh sunyi kuno, dan kekuatannya tak tertandingi. Dia bisa mengalahkan kalian semua dengan satu serangan. Pangeran Naga yang mereka bicarakan tentu saja Long Ao. Memang, belum lagi pangeran Naga, bahkan Long Ao, tidak banyak orang yang mampu melawannya. Itulah tubuh sunyi kuno, tubuh yang setenar Yewudao dan yang lainnya. Tampaknya kebangkitan Istana Naga tidak dapat dihentikan. Masa depan pasti akan menjadi milik klan Naga. Suara-suara terdengar satu demi satu. Tampaknya mereka harus berteman dengan klan Naga terlebih dahulu untuk merencanakan masa depan. Orang-orang dari Istana Naga tertawa bangga. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Pangeran Naga adalah Long Ao, dan dia tampaknya telah diinjak-injak oleh orang lain. Apa yang membuatmu bangga? Sebuah seringai terdengar, dan menyebar jelas ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya tercengang dan mereka semua terkesiap. Siapa ini? Berani sekali kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang-orang dari Istana Naga berteriak. Siapa itu? Keluar. Beraninya kau menantang Istana Naga kami. Kamu mau mati. Suara itu terdengar lagi. Apa? Aku salah. Apakah dia belum pernah dikalahkan sebelumnya? Aku ingat dia dikalahkan oleh orang lain di Majelis Suci Sekte Dao. Pada saat itu, banyak sekali pasang mata yang melihatnya. Apakah kamu mencoba menyembunyikan kebenaran? Konyol. Omong kosong. Keluar. Orang-orang dari Istana Naga mulai mencari dengan panik. Pada saat ini, Naga merah mendengus dingin. Kalian yang tertawa, dia memang dikalahkan oleh Lin Suan. Benar sekali. Aku ingat klonnya dibunuh oleh Lin Suan begitu dia muncul. Kemudian, tubuh aslinya muncul, tetapi dia ditampar ke tanah oleh Lin Suan. Dia bukan tandingan persatuan ilahi kita. Apa yang bisa dibanggakan dari Istana Naga? 5.057 Semut Sialan, apa yang kau katakan? Orang-orang dari Istana Naga bersorak. Wajah Long Ao menjadi gelap. Dia memang telah dikalahkan oleh Lin Suan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung masalah ini. Sekarang, seseorang telah menyinggungnya lagi, terutama ketika begitu banyak orang jenius berkumpul bersama. Itu merupakan tamparan di wajahnya. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, dua semut, kemarilah. Aku akan menamparmu sampai mati. Haha, Todd mencibir, sungguh mengagumkan. Mengapa kamu tidak menamparkan Lin Suan saja? Dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh Lin Suan. Bai Susu mendengus. Kamu dikalahkan oleh Lin Suan. Bukankah kamu seharusnya menantangnya? Apa gunanya menantang kami? Yang lainnya pun berdiskusi dengan bersemangat. Iya, ketika membahas para jenius dunia, selain Pangeran Naga, Kun Pengzi, Ye Udao, dan Long Ao, mereka seolah melupakan satu orang. Itu Lin Suan. Dia dijuluki Lin yang tak terkalahkan. Kekuatan dan metodenya berada di luar imajinasi mereka. Long Ao telah dikalahkan olehnya saat itu. Dia seharusnya menjadi ahli super di bawah level kaisar. Lin Suan. Mendengar nama ini, Long Ao menggertakkan giginya. Orang-orang dari Istana Naga juga dipenuhi dengan niat membunuh. Orang inilah yang telah menekan Istana Naga mereka saat itu. Lan Zeyu berdiri dan berkata dengan dingin. Apa Lin Suan? Dia sudah pergi. Tidak ada kabar tentangnya selama lebih dari 10 tahun. Dia sudah terjatuh di luar. Tetua suku biru mengangguk setuju. Benar. Seorang jenius yang sudah mati tidak ada apa-apanya. Sekalipun dia pernah memukau, dia tidak punya masa depan. Orang-orang dari Istana Naga mencibir. Di mana Lin Suan yang kamu bicarakan? Beranikah dia keluar? Kalau dia melakukannya, aku akan menamparnya sampai mati. Benar sekali. Long Ao mendengus. Lin Suan, si pengecut itu, tidak berani keluar selama lebih dari 10 tahun. Dia pasti tahu kalau aku sudah menjadi lebih kuat, jadi dia tidak berani keluar. Itu adalah sebuah kecelakaan yang membuat saya kalah darinya saat itu. Saya tidak dalam kondisi terbaik saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa kalah? Sekarang aku sudah di puncak, jika dia berani keluar, aku akan menghancurkannya dalam tiga gerakan. Long Ao menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Para anggota Divine Union menggertakkan gigi mereka. Bahkan Crimson Dragon pun mendesah. Setelah bertahun-tahun, mereka benar-benar tidak memiliki berita apapun tentang Lin Suan. Mereka bahkan khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Lin Suan. Namun, sebelum pergi, Naga Merah secara khusus meminta aura jiwa dari Lin Suan dan membuatnya menjadi kartu jiwa. Pada saat ini, tidak ada yang salah dengan Soul Plate, yang membuat mereka tahu bahwa nyawa Lin Suan tidak dalam bahaya. Hanya saja dia tertunda karena sesuatu hal di luar. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Mereka menduga bahwa Lin Suan mungkin telah jatuh. Sayang sekali. Kakak Lin dan aku memiliki tingkat kultivasi yang hampir sama. Jika kau ingin bertarung, aku akan dengan senang hati melakukannya. Jika kau bisa mengalahkanku, itu artinya kau bisa mengalahkannya. Beranikah kau? Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah Liv Dao Denir akan membela Lin Suan? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Wajah Long Ao juga menjadi gelap. Apakah kamu ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia harus bertarung hari ini untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kalau tidak, orang-orang ini akan benar-benar berpikir bahwa dia orang yang mudah ditipu. Long Ao Ao melangkah maju. Aura naga di tubuhnya meraung dan seluruh dunia berguncang. Orang-orang di istana naga sangat percaya diri. Long Ao pernah gagal sebelumnya, tapi kenapa? Sekarang dia menjadi orang yang berbeda dari lebih dari satu dekade lalu. Sekarang, dia tidak memiliki lawan di bawah Putra Kaisar. Sekalipun lawannya adalah Liv Dao Denir, mereka tetap tak kenal takut. Hari ini adalah acara besar yang secara khusus diatur oleh istana naga untuk membangun momentum bagi pangeran naga. Sekarang setelah seseorang menantang mereka, mereka harus ditekan dengan kejam. Mereka harus memberitahu mereka siapa yang bertanggung jawab di tempat ini. Semua orang bersemangat. Bisakah mereka melihat pertempuran sengit sebelumnya? Itu hebat. Dao Denir Daun juga berdiri dan siap bertarung. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Perlukah menggunakan tubuh suci leluhur untuk menangani sampah seperti itu? Aku bisa melakukannya. Saat dia berkata demikian, sesosok tubuh berjalan mendekat. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Ya Tuhan, siapakah ini? Beraninya dia mengatakan bahwa Long Ao adalah sampah. Long Ao adalah seorang jenius papan atas. Jika dia sampah, lalu apa yang lainnya? Bukankah mereka lebih buruk dari sampah? Sungguh nada yang arogan. Banyak sekali orang yang menoleh untuk melihat, ingin melihat siapa yang begitu sombong. Bahkan Liv Dao Denir pun tercengang. Dia juga menoleh untuk melihat. Naga Merah, Katak, dan yang lainnya juga menoleh. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pria berjubah hitam, dikelilingi Ki Iblis, berjalan mendekat. Apakah itu dia? Naga Merah dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka mengira Lin Suan telah kembali. Yang lain juga bingung. Siapakah orang ini? Apakah dia seorang jenius terkemuka di kota kuno itu? Apakah dia seorang pakar dari tiga ortodoksi? Sepertinya tidak. Siapa kamu? Nak, beraninya kau menantangku. Katakan padaku identitas dan asalmu. Aku akan melihat apakah kau punya hak untuk bersikap sombong di sini. Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Bunuh saja dia. Seorang ahli dari Istana Naga telah bergerak. Dengan belati di tangannya, dia langsung muncul di belakang Lin Suan. Dengan lambayan belatinya, dia membelah kekosongan itu menjadi dua. Orang-orang di sekitarnya berseru. Kecepatan yang luar biasa. Metode pembunuhan yang kejam. Mereka melihat sosok ria berjubah hitam itu terbelah. Ahli Istana Naga itu mencibir. Ahli macam apa dia? Dia bahkan tidak bisa menangkis satu seranganku. Begitu dia selesai berbicara, dia tertegun. Dia mendapati bahwa sosok yang terbelah itu perlahan menghilang. Lin Suan muncul di sisi lain. Kau bahkan tidak bisa menyamai kecepatanku, dan kau berani membunuhku. Apakah Istana Naga penuh dengan sampah? Apa? Apakah itu hanya bayangan saja? Banyak orang yang gempar. Kapan orang ini menghindar? Mereka benar-benar terkejut. Pupil mata sebagian orang mengecil, sebagian yang lain berseru. Ini adalah seorang ahli. Wajah ahli Istana Naga itu dingin. Sialan, pergilah ke neraka. Dia hendak mengayunkan belatinya lagi, tetapi Lin Suan mencibir. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata yang jujur, dan Istana Naga ingin membunuhku. Lalu, jika aku berhasil mengalahkan Long Ao, bukankah semua tetua kalian akan memenuhi langit dan bumi untuk memburuku? Tampaknya pertempuran ini tidak diperlukan. Berhenti. Long Ao meraung, dan ahli Istana Naga itu berhenti. Dia menggertakkan giginya dan kembali dengan enggan. Long Ao berkata dengan dingin. Istana Naga ku tegak. Sejak kapan kita melakukan hal tercelah seperti itu? Serang saja. Para tetua Ras Naga pasti tidak akan menyerang. Aku tidak percaya pada orang tercelah sepertimu. Lin Suan menatap tetua dinasti Seribu Naga. Wajah tetua itu dingin. Mengapa kita peduli dengan pertarungan generasi muda? Ada begitu banyak orang jenius di sini. Apakah kau akan mempertanyakan Istana Naga milikku? Lin Suan tersenyum. Karena tetua Ras Naga telah berbicara, aku tentu akan mempercayainya. Dia menatap ke depan dan berkata, Long Ao, kamu terlalu menyedihkan. Berlututlah dan bersujudlah padaku sekarang, dan aku akan mengampunimu kali ini. Jika tidak, kalau kau dikalahkan lagi olehku, aku takut hati bela dirimu akan hancur. 5.058 Kata-kata ini membuat semua orang tercengang. Mungkinkah orang ini mengira Long Ao akan kalah? Meski kecepatannya cepat, pertarungan bukan hanya soal kecepatan. Dan tidak peduli seberapa cepat dia, dapatkah dia lebih cepat dari Long Ao? Dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tawa dingin terdengar. Orang-orang di sekitarnya terus menggelengkan kepala. Long Ao tertawa. Ao juga tertawa. Kamu tidak punya hak untuk memintaku mengaku kalah. Nak, apakah kau pikir kau dapat bersaing denganku hanya karena kau cepat? Terlalu naif. Apakah kamu naif? Kalian akan tahu setelah kita bertarung. Lin Xuan mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya. Ayo, jangan buang waktuku. Hal bodoh. Long Ao langsung muncul di belakang Lin Xuan. Kecepatan saya juga sangat cepat. Saya sedang berlatih Dragon Steps. Bisakah Anda menangkisnya? Long Ao menamparkan dan menghancurkan jubah hitam itu hingga berkeping-keping. Sudah berakhir, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Orang-orang di sekitarnya juga berseru. Seperti yang diharapkan dari orang terkuat di bawah kaisar. Dia benar-benar mengakhiri pertempuran dengan sebuah tamparan. Kau benar-benar bodoh. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Apakah istana naga semuanya sampah seperti ini? Semua orang sangat sombong. Kalian tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Suara Lin Xuan terdengar dari samping. Yang lainnya tercengang. Mereka menoleh dan berteriak ketakutan. Dia tidak mati. Dia menghindar lagi. Sialan, teknik gerakan macam apa itu? Mengapa saya tidak menyadarinya sama sekali? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di istana naga juga tampak seperti melihat hantu. Bahkan Long Ao mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi kaku. Sebelumnya, dia mengatakan akan membunuh lawannya dengan satu gerakan. Sekarang, lawannya masih hidup dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Ini sudah merupakan tamparan kejam di wajahnya. Sungguh memalukan. Long Ao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lin Xuan berjalan mendekat dan berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu ingin bersaing denganku dalam hal kecepatan, kamu dapat berkultivasi selama seratus tahun lagi. Sebelum suaranya selesai, Lin Xuan telah tiba di samping Long Ao dan menghantamkan telapak tangannya. Bagaimana mungkin, Long Ao berkata dengan galak. Kecepatan lawannya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Ledakan. Long Ao yang Tian meraung marah. Tinjunya menari-nari, menghancurkan kehampaan, membentuk lubang hitam tak berujung, menghalangi serangan. Saat berikutnya, dia meraung ke langit bagaikan Dewa Naga. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Yang lain pun berteriak kaget, memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tinju Dewa Naga Dao. Pria berjubah hitam itu tidak beruntung. Benar, memangnya kenapa kalau dia cepat. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Pergilah ke neraka. Long Ao meninju dan menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, ruang di sekitar Lin Xuan hancur total. Kekuatan tak terlihat itu seperti sangkar, mencegah semua orang melarikan diri. Tidak bagus, Naga Merah dan yang lainnya khawatir. Mereka sekarang sangat yakin bahwa pria berjubah hitam itu adalah Lin Xuan. Hanya saja dalam 10 tahun ini, Long Ao memang tidak sama seperti sebelumnya. Bisakah Lin Xuan menghentikannya? Ledakan. Kekuatan yang bahkan lebih mengerikan melonjak keluar, berubah menjadi matahari hitam yang maju dengan berani. Ia bertabrakan langsung dengan Dragonfish. Suara langit dan bumi yang hancur terdengar. Long Ao terguncang sampai-sampai dia terus mundur. Lengannya mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia didorong kembali? Yang lainnya melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga, tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari Istana Naga juga berseru. Ini tidak mungkin, mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Retakan di langit menghilang, dan mereka melihat pria berjubah hitam di depan mereka perlahan menarik telapak tangannya. Baru saja, pihak lain yang mendorongnya kembali. Long Ao. Sialan, orang ini tidak hanya cepat, tapi kekuatannya juga sangat mengerikan. Kok bisa? Pil apa yang kamu makan? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Long Ao meraung dengan gila. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Semut bodoh? Kau bahkan tidak tahu apa itu kekuatan. Lupakan saja, kamu terlalu lemah, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Apakah ada yang lebih kuat di Dragon Palace? Lin Suan melihat sekeliling. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka adalah seorang ahli. Dulu mereka meremehkan keangkuhan pihak lain, tetapi sekarang mereka tahu bahwa pihak lain itu punya modal untuk bersikap sombong. Naga merah dan yang lainnya merasa gembira. Lin Suan telah kembali. Dan kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Huff, mari kita lihat apakah Istana Naga masih berani bersikap sombong kali ini. Sial, aku belum kalah, aku ceroboh tadi. Long Ao meraung dengan marah. Hanya dua gerakan, aku hanya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apa hakmu untuk menyebutku sampah? Saya akan serius selanjutnya. Tiga gerakan, dalam tiga gerakan, aku akan menghancurkan jiwamu. Apakah kamu yakin ingin menghancurkanku dalam tiga gerakan? Jika kau ingin bertarung sampai mati, aku akan menemanimu sampai akhir. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Meski itu hanya klon, itu adalah kemampuan seorang kaisar. Bahkan klon itu memiliki 70% kekuatannya. Selain klon ini, dia bisa menggunakan semua kemampuan Lin Suan. Selain beberapa kartu truf yang kuat, dia tidak punya apapun. Segala hal lainnya bisa digunakan. Oleh karena itu, Long Ao bukanlah lawannya sama sekali. Di depan, tetua kekaisaran seribu naga mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Pria berjubah hitam di depannya sangat aneh. Beberapa teknik yang dia tunjukkan, baik teknik gerakan maupun kekuatannya, semuanya sangat kuat. Kemungkinan besar dia adalah ahli tingkat atas, jadi dia khawatir pada Long Ao. Dia berkata, berhenti, kita hanya sedang berdebat. Berhenti, Lin Suan mengangguk. Benar sekali, Anda mungkin takut dia akan mati, kan? Dia kemudian menatap Long Ao dan berkata, mundurlah. Tetua kalian takut kalian akan mati, jadi mereka tidak berani membiarkan kalian bertarung. Apa katamu? Long Ao meraung dengan marah. Dia sangat marah karena pihak lain memandang rendah dirinya lagi. Lin Suan mendengus dingin. Sejujurnya, meskipun kamu seorang jenius, itu hanya berlaku bagi orang biasa. Di mataku, kamu bukanlah seorang jenius. Apa itu pangeran naga, jenius kedua di istana naga, semuanya hanya ilusi. Kau akan selalu diinjak-injak oleh kaki pangeran naga, dan kau tidak akan pernah menjadi lawanku. Dibandingkan dengan yang soverein yang sesungguhnya, kau terlalu jauh. Sialan, kamu mau mati. Long Ao benar-benar marah. Dia meninju lagi. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Lin Suan. Lin Suan muncul dan menghilang seperti hantu. Dia menggunakan Sadeless Heaven's Net dengan sempurna, seperti dewa. Kamu pikir kamu siapa? Seorang ahli ras naga. Sombong. Apakah anda pikir garis keturunan anda kuat? Terlalu naif. Kau bukan siapa-siapa di ras naga. Aku akan memberitahumu bahwa garis keturunanmu bukanlah yang terkuat selain putra kaisar. Ruzilong, kemarilah dan beritahu di apa garis keturunan ras naga yang sebenarnya. Sang naga merah berjalan keluar dan meraung. Setelah lebih dari 10 tahun, naga ini akhirnya bisa bergerak. Ayo, naga, mari kita bertarung. Aku sendiri yang akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Mata naga merah menyala dengan cahaya terang. Sebelumnya di Divine Union, Lin Suan sangat memukau dan dia tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bergerak. Akibatnya, banyak orang mengabaikannya. Namun, Lin Suan tahu bahwa garis keturunan naga merah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan pangeran naga ini, dia sama sekali tidak lemah. Malah, dia bahkan lebih kuat. Kini saatnya bagi naga merah untuk menunjukkan kekuatannya. 5.059 Hanya denganmu, seekor ular kecil, Long Ao menatap naga merah dan mencibir. Baiklah, perang psikologis kecil ini tidak berpengaruh padaku. Kita akan tahu siapa ular itu setelah pertempuran ini. Naga merah, dengan sekejap, berubah menjadi petir dan menyerang ke depan. Semut, aku akan beritahu kau betapa kuatnya aku. Long Ao meraung dan meninju. Tinju Dewa Jalur Naga Seolah-olah seekor naga raksasa tengah menyapu langit dan bumi. Hukum-hukum saling terkait, dan kekosongan itu bagaikan lukisan yang terkoyak. Dark Red Divine Dragon bahkan tidak mencoba menghindar. Terima pukulanku juga. Dia mengayunkan cakar naganya dan meninju. Jurus bela diri darah naga sangatlah kuat. Dentang Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan darah semua orang mendidih. Pada saat berikutnya, mereka melihat dua tinju dan mundur. Mereka sama-sama cocok. Banyak sekali orang berseru, sungguh tidak dapat dipercaya. Itu adalah Long Ao, yang dikenal sebagai pangeran naga, putra penguasa laut naga. Kekuatan garis keturunannya sangat dahsyat, dan dia memiliki tubuh kuno. Dapat dikatakan bahwa selain pangeran naga, siapa di antara generasi muda klan naga yang mampu menekannya. Bahkan mereka yang mampu melawannya pun tidak ada gunanya. Tetapi sekarang, ada seseorang yang dapat menahannya. Bukankah orang ini adalah naga di sisi Lin Suan? Aku selalu berpikir kalau dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi aku tidak menyangka dia begitu kuat. Sialan, kita semua tertipu. Sun Ting, dia tidak bergerak sebelumnya, tetapi siapa yang menyangka bahwa kekuatan garis keturunannya begitu mengerikan. Lin Woody itu benar-benar menakutkan. Apakah ada ahli seperti itu di sekitarnya? Sekarang, apakah kamu masih punya kualifikasi untuk memanggil kuular? Sang naga merah mencibir. Cahaya yang mengerikan muncul di tubuhnya dan dengan gerakan ekornya, cahaya itu menyapu bersih ribuan pasukan. Ia berubah menjadi bilah pedang surgawi dan menebas. Serangan ini bahkan lebih kuat dari senjata suci, dan sembilan langit terbelah. Berengsek, Long Ao sangat marah. Apakah dia meremehkan lawannya lagi? Dia benar-benar tidak tahan. Kali ini, dia tidak akan kalah lagi. Dragon Path Divine Feast digunakan secara ekstrim, dan terus-menerus bertabrakan dengan ekor Crimson Dragon. Setiap serangan membuat langit dan bumi bergetar. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan segera mundur. Berapa banyak orang yang mampu bertahan dalam pertempuran seperti itu? Keduanya saling bertukar 50 jurus. Kekosongan di sekitarnya terus hancur saat kinaga yang mengerikan menyelimuti segalanya. Suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat puluhan ribu siluet naga mengelilingi area tersebut. Tinju ilahi dao naga milikmu sama sekali tidak berguna. Terimalah sepuluh serangan pembelah surga milikku. Naga merah meraung dan mengayunkan cakarnya. Ia menyerang sepuluh kali berturut-turut, dan seluruh dunia hancur. Ini juga salah satu teknik hebat klan naga. Long Ao dipukul mundur, kedua lengannya patah, dan bahkan tulang-tulangnya terlihat. Berengsek, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Dia tidak menyangka bahwa tinju ilahi naga dao miliknya akan dipatahkan oleh lawannya. Penyeberangan naga sembilan rotasi. Dia meraung dengan marah, berubah menjadi seekor naga raksasa, dan terus berguling. Setiap kali dia berguling, kekuatannya meningkat sedikit. Hukum-hukum di tubuhnya bekerja sama dengan peerless mistik milik klan naga saat ia menyerang maju. Kali ini, sepuluh serangan pembelah surga benar-benar hancur. Aku tidak akan kalah. Matilah. Aku akan memberitahumu apa itu ancient desolate body yang sebenarnya. Ia menyerbu bagaikan dewa naga. Sungguh mengerikan. Ini seharusnya adalah misteri kaisar agung. Banyak orang terkejut. Sembilan revolusi naga menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Todd dan yang lainnya khawatir. Apakah Ruzilong akan baik-baik saja? Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Long Ao juga mengolah teknik rahasia kaisar agung. Memang kuat, tetapi sayangnya pihak lain tampaknya belum mengembangkannya dengan sempurna. Terlebih lagi, dia tahu bahwa kartu truf naga merah jelas tidak lemah. Meskipun tidak memiliki mistisisme kaisar agung, ia memiliki warisan garis keturunan. Seperti yang diduga, naga suci berwarna merah tua itu melayang di udara dan tubuhnya terus membesar menghadapi serangan yang begitu mengejutkan. Ia berubah menjadi naga dewa yang panjangnya seratus kaki. Sisik-sisik di punggungnya mekar dengan darah naga dan membumbung ke udara, membentuk bilah naga di udara. Memotong. Dengan suara gemuruh, sembilan langit dan sepuluh bumi hancur berkeping-keping. Pedang naga itu menebas ke bawah, berubah menjadi satu-satunya benda di dunia. Tidak bagus. Pada saat ini, orang-orang dari klan naga ketakutan. Pedang ini benar-benar terlalu menakutkan, seolah-olah bisa membelah mereka menjadi dua. Sialan, dia dari klan naga yang mana? Para tetua dinasti 10 ribu naga menjadi gila. Mengapa mereka tidak tahu tentang jenius klan naga yang begitu kuat sebelumnya? Langit dan bumi hancur. Bagian depan diselimuti kekacauan, dan mereka hanya bisa menunggu dengan gugup. Akhirnya mereka melihat sesosok tubuh mundur. Long Ao terbelah dua dan melarikan diri sambil berteriak. Dia mundur, rambutnya acak-acakan, dan meraung dengan gila. Semut sialan, kau berani menyakitiku. Banyak orang terkesiap, Long Ao benar-benar terluka, dan tubuhnya bahkan terbelah dua. Orang-orang di istana naga juga tidak dapat mempercayainya. Sang naga merah berjalan keluar dari kekacauan dengan sebilah pedang naga melayang di atas kepalanya. Dia mencibir, apakah kau tidak mengerti siapa semut itu sekarang? Kamu kalah. Lin Suan juga berjalan keluar sambil tersenyum. Itu benar-benar pertarungan yang sengit, tapi sayangnya anda kalah lagi. Bukankah kau menyebut dirimu sebagai jenius nomor satu di bawah pangeran kekaisaran? Bukankah kamu tak terkalahkan di klan naga? Sudah berapa kali anda kalah? Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ketika anda baru saja keluar, salah satu klon anda dibunuh oleh orang lain. Kemudian, tubuh aslimu ditekan oleh orang lain, dan kamu kalah. Lebih dari sepuluh tahun kemudian, anda bahkan tidak dapat menghalangi dua gerakan saya. Sekarang, kamu kalah dari kekuatan dari klan naga. Dan dia bukan pangeran kekaisaran. Anda sudah kalah terlalu sering. Hak apa yang dimiliki orang sepertimu untuk berdiri di sini? Kau seekor semut, seonggok sampah. Anda ditakdirkan untuk diinjak-injak orang lain selama sisa hidup anda. Lin Suan berkata dengan dingin. Ada aura aneh dalam suaranya. Ini juga merupakan kemampuan Kaisar Agung, suara iblis. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya, itu mulai memengaruhi Long Ao dalam kegelapan. Long Ao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia terus mundur, dan dia memuntahkan setegup darah. Dia meraung ke langit seolah-olah dia sudah gila. Dengan suara berderak, terdengar suara retakan antara langit dan bumi. Long Ao jatuh. Tetua dinasti sepuluh ribu naga meraung dengan marah. Sialan, kau berani menghancurkan hati dauku. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Lin Suan sudah bersiap, sosoknya melesat dan langsung menghilang. Jaring surga tanpa bayangan. Tetua ini tidak dapat memukulnya sama sekali. Sungguh hina, bukankah kau bilang kau tidak akan menyerangku? Semua orang di dunia menyaksikannya. Berengsek. Orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga menggertakkan giginya. Tetua itu berkata, Kau telah menghancurkan hati daunya. Tidak bisakah aku menyerangmu? Lin Suan tertawa. Sungguh lelucon. Setiap gerakannya adalah gerakan yang fatal. Jika dia terkena, jiwanya akan hancur. Aku hanya mengucapkan dua kalimat. Hati daunya hancur. Apa hubungannya denganku? Itu karena hati daunya tidak cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa hancur? Seseorang yang bahkan tidak memiliki hati dau yang teguh, apa haknya untuk menapaki jalan Kaisar Agung? Hak apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Pangeran Kekaisaran? Kata-kata Lin Suan sangat nyaring. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Long Ao akan kalah lagi. Terlebih lagi, kali ini, sepertinya dia benar-benar terinjak-injak dan tidak bisa bangkit lagi. Bukan hanya itu saja, ini merupakan tamparan kejam bagi wajah Istana Naga. Pertemuan ini telah berubah total. Istana Naga ingin memanfaatkan pertemuan ini untuk menciptakan momentum bagi Pangeran Naga. Namun sekarang, mereka telah ditampar dengan kejam di wajah dan benar-benar kehilangan muka. 5060. Hati Dao Long Ao telah hancur dan dia tidak berbeda dari seorang cacat sekarang. Jika dia tidak dapat memperoleh kembali kepercayaan dirinya, hidupnya akan berakhir. Bagi seorang jenius, ini lebih buruk daripada kematian. Sialan, siapa kamu? Siapa kamu? Tetua Kekaisaran Seribu Naga meraung. Di langit, Pangeran Naga juga menundukkan pandangannya. Dia terkejut bahwa orang ini dapat mengalahkan Long Ao. Apakah dia ingin menantang Istana Naga? Dia adalah pendiri Istana Naga yang sebenarnya. Pada saat ini, ada jejak niat membunuh di matanya. Niat membunuh ini menyebabkan para jenius di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa Pangeran Naga sedang marah. Jika pihak lain menyerang, pria berjubah hitam tidak akan mampu menahannya. Siapakah saya? Lin Suan tersenyum. Kenapa? Tidak ada yang mengingatku. Dia perlahan-lahan melepaskan jubah di kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya. Siapa orang ini? Semua orang memandang dengan rasa ingin tahu. Namun, ketika mereka melihatnya, mereka tertegun seolah-olah tersambar petir. Lan Zeyu juga terbelalak tak percaya. Pada saat berikutnya, dia berteriak ketakutan. Lin Suan, kamu tidak mati. Kamu kembali. Beberapa orang jenius baru juga terkejut. Lin Suan, apakah dia Lin Woody? Bukankah dia agak terlalu kuat? Ya Tuhan, itu benar-benar dia. Ini adalah tokoh legendaris yang seorang diri mendirikan persatuan ilahi. Seruan demi seruan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi gempar. Itu dia, itu benar-benar dia. Mata Bai Susu memerah, naga merah dan katak tersenyum. Adapun Liv Daodenir, senyum mengembang di wajahnya. Dia telah menduga bahwa itu adalah Lin Suan, dan sekarang dugaannya telah terkonfirmasi. Ya, itu aku. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan keras, aku kembali. Sialan, ini dia orangnya. Orang-orang di istana naga menggertakkan gigi mereka, dan suku biru tampak lebih buruk. Mereka mengira Lin Suan tidak muncul selama lebih dari sepuluh tahun dan telah jatuh. Hal ini membuat mereka sangat bahagia. Namun, Lin Suan bukan saja tidak jatuh, tetapi dia juga menjadi lebih kuat. Aduh. Long Ao bahkan memuntahkan seteguk darah lama dan langsung pingsan. Jika dia kalah pada orang lain, dia masih bisa memaafkannya, tetapi dia kalah pada Lin Suan. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Namun, jika Long Ao tahu bahwa ini hanyalah tiruan Lin Suan, pihak lain mungkin tega mati. Kemunculan Lin Suan dapat dikatakan telah memicu badai yang tiada habisnya. Tiba-tiba, suasana seluruh pesta berubah total. Seolah-olah pertemuan ini bukan lagi untuk membangun momentum bagi pangeran naga, tetapi untuk mempersiapkan kembalinya Lin Suan. Semua orang memperhatikan Lin Suan. Berbagai legenda dan diskusi tentangnya tersebar. Orang-orang di istana naga diabaikan begitu saja. Huh. Pada saat ini, terdengar dengusan dingin. Sembilan langit berguncang, tubuh semua orang gemetar. Ketika mereka sadar kembali, keringat dingin mengalir turun. Mereka lupa bahwa pangeran naga masih ada di sini. Ini adalah putra seorang kaisar. Jika dia marah, siapa yang bisa menghentikannya? Di langit, pangeran naga berkata dengan dingin. Nak, aku tidak menyangka kau akan tumbuh sejauh ini. Sungguh mengejutkan. Tapi kau benar-benar berani merusak pestaku. Kamu punya nyali. Berlututlah di tanah dan minta maaf. Aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Tatapan pangeran naga bagaikan pedang dewa yang menembus sembilan surga. Semua orang ketakutan dan terus mundur. Dengan kekuatan ini, tampaknya tidak ada seorang pun yang mampu melawan. Naga merah dan yang lainnya menghadapi musuh besar. Bahkan Yewudao mengepalkan tinjunya. Mereka tidak peduli pada Long Ao, tetapi pangeran naga berbeda. Pihak lain memiliki garis keturunan terkuat di dunia. Itu adalah garis keturunan kaisar agung. Terlebih lagi, pihak lainnya mengolah kitab suci kaisar. Orang seperti itu adalah musuh yang paling kuat. Berlutut dan menerima kematian. Hanya denganmu, Lin Suan mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Turunlah ke sini. Aku tidak suka mengangkat kepala dan berbicara dengan orang lain. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Orang ini berani menantang putra kaisar. Dari mana datangnya keberaniannya? Berani sekali dia. Para ahli istana naga juga marah. Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau menantang pangeran naga kami? Bising. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, beberapa sinar cahaya iblis terbang keluar dan langsung menembus orang-orang yang meraung. Teriakan terdengar. Orang-orang itu dipaku sampai mati di kehampaan. Semua orang ketakutan. Orang-orang ini juga merupakan ahli istana naga, para jenius papan atas. Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari Lin Suan. Lin Suan menarik tangannya dan berkata dengan dingin. Aku sedang berbicara dengan putra kaisar. Kau tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Semua orang terkejut. Lin Suan telah tumbuh hingga ke titik di mana dia dapat bersaing dengan putra kaisar. Bahkan Bae Susu dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Sebab menurut mereka, lawan putra kaisar hanyalah putra kaisar lainnya. Dia berada di atas orang lain. Dan tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka hanya memiliki satu gelar, yaitu orang terkuat di bawah putra kaisar. Misalnya, Long Ao menggunakan gelar ini sebelumnya. Namun tidak ada seorang pun yang berani menantang putra kaisar. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati putra kaisar. Lin Suan ingin menjadi penantang pertama. Anda ingin menantang saya. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Suara pangeran naga terdengar dingin. Di matanya, semua orang di bawah putra kaisar adalah seekor semut. Bahkan jika Lin Suan mengalahkan Long Ao, dia tetap tidak memenuhi syarat. Lin Suan tertawa. Memangnya kenapa kalau dia adalah putra kaisar? Tidak ada satupun kaisar yang menjadi kaisar di masa lalu yang merupakan kaisar. Mereka semua adalah ahli yang keluar dari debu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu hanyalah seorang kaisar. Kamu tidak bisa menjadi seorang kaisar. Dan aku adalah eksistensi yang akan menjadi kaisar di masa depan. Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku menantangmu. Lin Suan melangkah ke udara. Tubuhnya melangkah ke sembilan surga. Keyakinan orang ini terlalu kuat. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka terus mundur. Pada saat yang sama, mereka bersemangat. Mereka akhirnya dapat melihat seorang pakar top menantang putra seorang kaisar. Mereka bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Lin Woody ini. Selama 10 tahun terakhir, dia menghilang. Dia pasti pergi berlatih. Mereka bertanya-tanya apakah dia mendapat keuntungan apapun. Jika dia berhasil menjadi seorang sage agung, dia mungkin bisa bersaing dengan kaisar naga. Tetapi sekarang, sangat disayangkan bahwa kultifasinya tampaknya lebih lemah daripada pangeran naga. Orang-orang di istana naga mendengus dingin. Dia bahkan tidak bisa menahan satu jari pun dari pangeran naga. Tunggu saja. Dia pasti akan mati dalam satu gerakan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berdiri berdampingan dengan saya? Turun. Melihat Lin Suan berjalan mendekat, pangeran naga mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya, dan kekosongan tak berujung berubah menjadi pecahan-pecahan. Kekuatan mengerikan menyerbu ke arah Lin Suan. Ledakan. Lin Suan meninju. Tinju enam jalan bersinar terang dan menekan ke depan. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan sebuah lubang hitam tak berujung muncul. Api menari-nari di udara. Lin Suan menangkis tendangan itu seperti seekor naga yang keluar dari laut. Kemudian, dia berdiri di atas sembilan langit dan berdiri berdampingan dengan pangeran naga. Ya ampun, dia benar-benar berhasil menghalanginya. Banyak orang gempar, bahkan orang-orang di istana naga tidak dapat mempercayainya. Apakah dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang putra kaisar? Terima kasih telah menonton!